selamat menikmati jika ada yang belum tahu apa itu seroja seperti ini buah seroja pertama-tama pisahkan biji seroja jadi seroja yang kita gunakan yaitu bijinya yang sudah agak tua cara cepat seperti ini jadi belah seroja pada bagian biji yang besar-besar sehingga mudah dan cepat untuk diambil selanjutnya kupas biji seroja seperti ini apakah teman-teman sudah pernah makan buah seroja seperti ini jadi di dalamnya putih jika kita makan itu rasanya manis dan segar mengupas biji seroja yang muda lebih mudah dibandingkan dengan mengupas biji seroja yang tua kupas satu persatu hingga selesai jika selesai dikupas cuci kemudian tiriskan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dua puluh buah cabai rawit dua siung bawang putih sepuluh siung bawang merah ukuran kecil satu ruas kencur satu sendok teh gula pasir jika nanti kurang akan kita tambahkan lagi satu sendok teh garam kasar secukupnya jeruk nipis dua sendok makan minyak goreng yang nanti akan kita gunakan untuk menggoreng cabai bawang putih dan bawang merah ini adalah bawang dan cabai yang sudah kita goreng sebentar pertama-tama akan kita ulek cabai dan garam jika teman-teman suka pedas silakan tambahkan cabai sesuai dengan selera cabai dan bawang yang digoreng ini opsional jadi karena kita akan buat sambal yang agak kering hal ini juga sebagai solusi untuk teman-teman yang kurang suka dengan bawang mentah sebaliknya jika teman-teman ingin hasil sambal yang berair dan juga untuk meminimalisir penggunaan minyak goreng silakan langsung diulek tanpa digoreng terlebih dahulu selanjutnya ulek bawang jika teman-teman suka bawang goreng silakan ulek agak kasar sesuai dengan selera tapi jika kurang suka silakan dihaluskan kemudian ulek kencur hingga halus tambahkan gula pasir terima kasih seroja yang akan kita gunakan sudah kita belah terlebih dahulu seperti ini agar pada saat kita ulek nanti tidak loncat-loncat jika teman-teman menggunakan seroja yang sangat tua tunas hijau seperti ini harus dibuang agar rasanya tidak pahit selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita cicip dulu karena kurang asin akan kita tambahkan garam selanjutnya tambahkan perasan jeruk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita juga menggunakan daun min sebagai lalapan kita juga menambahkan potongan jeruk jika ada yang kurang rasa asam untuk penambahan cabai rawit juga opsional karena ada sebagian orang yang menggunakan lalapan yaitu cabai rawit sambal kencur-kencurja kita sudah selesai terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati